Pemirsa belasan hektare lahan di Pulau Batoa, Kaupaten Polewalimandar, Sulawesi Barat, Ludes terbakar. Kebakaran ini bahkan meluas dan membuat warga panik karena api sudah mendekati area permukiman warga. Sekitar 15 hektare lahan di Pulau Batoa, Kaupaten Polewalimandar, Sulawesi Barat terbakar. Tiupan angin membuat api dengan cepat membakar rumput ilalang dan ranting pohon kering. Menurut salah satu warga, kebakaran ini telah terjadi sejak hari Minggu kemarin. Namun baru terlihat membesar hari ini karena kencangnya angin. Titik api awalnya mulai terlihat di atas bukit dusun Lendang, lalu menjalan hingga ke kampung Timorang dan semakin meluas. Babin Tantidmas bersama warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan alat seadanya. Petugas dari Dinas Pemadaman Polewalimandar telah mengerahkan satu unit mobil pemadam ke lokasi kejadian, namun tidak dapat menjangkau lokasi Pulau Batoa karena harus menyeberang laut. Hingga saat ini api belum berhasil dipadamkan dan masih membakar lahan di Pulau Batoa. Kebakaran lahan ini membuat warga khawatir karena api sudah mendekati permukiman.